Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia Hari ini saya akan modifikasi remote flysky ini menjadi remote multi protokol Yang nantinya bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan micro drone ini Micro drone ini merupakan micro drone yang receivernya itu multi protokol Jadi kita butuh transmitter yang multi protokol juga Jadi ini sebenarnya remote flysky ini ada receivernya sendiri jadi pakai AF ADS terus nanti kita modifikasi dengan menggunakan Arduino dan nrf nrf24l01 seperti ini nanti dengan menggunakan Arduino Pro Mini Kita akan ubah transmitter dari flysky ini yang standar menjadi transmitter yang multi protokol Oke Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya Sebelum memulai perakitan part yang dibutuhkan adalah sebagai berikut Yang pertama ini adalah nrf24l01 yang sudah ada antena eksternalnya ya Terus yang kedua ini ada Arduino Pro Mini Terus ini adalah FTDA untuk upload ke Arduino ini Terus selanjutnya ini adalah regulator 3,3V Jadi karena Arduino Pro Mini ini outputnya nanti 5V Sedangkan nrf ini butuh 3,3V maka perlu regulator penurun tegangan Nah untuk programnya ini saya menggunakan github dari GoBiz Ini bisa kita lihat source code nya dulu untuk mencari pin-pin nya ya Jadi di nrf24l02.ino ini ada pin-pin yang menyambungkan antara Arduino dengan nrf Nah seperti yang teman-teman lihat ini PPM pin PPM ini yang menyambung ke remote ya Itu pin 2 Moshi Moshi itu pin 3 SCK pin 4 CE pin 5 Miso pin A0 CS pin A1 Di belakang nrf ini Ini ada pin-pin nya ya cuman nggak kelihatan di kamera ya Nanti saya kasih di video Jadi mulai dari pin nomor 1 itu Ground Kemudian V Plus CE CS SCK Moshi Miso IRQ Jadi ini adalah pin-pin yang nanti kita sambungkan ke Arduino Pro Mini sesuai dengan program yang kita baca tadi Jadi untuk biar lebih praktis nanti Arduino Pro Mini ini kita taruh di belakang dari nrf Jadi mungkin seperti ini terus kita double tip baru kita solder langsung K dari kaki pinnya Arduino ke Ke pinnya nrf ini ya Oke mari kita lakukan penyolderan Kita rakit sesuai dengan pin yang tadi ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai untuk nyolder pin-pinnya antara Arduino Pro Mini dengan NRF24 sekarang kita nyolder untuk regulatornya jadi di AMS 1173,3V ini pin kakinya ada 3 yang kiri ini ground, ve-out, jama, ve-in jadi kita langsung solder aja di board NRF ini ground, ve-out, ve-in ground, ve-out, ve-in ini usahakan jangan nempel ke kaki-kaki disini karena nanti ini akan kita kasih tegangan 5V dari remote oke sekarang lanjut ke programming ya pemrograman yang ada di GitHub tadi nah ini saya sudah membuka program yang NRF24 Multi Pro tadi yang saya download di GitHubnya kubis jadi untuk penggunaan program ini ya kita tinggal pakai aja kita hanya menyesuaikan disini ya di channelnya ini channel ordernya jadi kalau yang di contoh atau di default program ini kan punya spektrum itu TAR ya torter, aileron, elevator, sama router nah kalau yang saya kan mau pakai di flysky ini saya kan mau pakai di flysky jadi jadi untuk channel ordernya itu AETR yaitu aileron, elevator, AE torter, sama router jadi tinggal diganti seperti ini aja nanti kalau teman-teman mau mau dipakai di di apa di remote Taranis nanti beda lagi kalau di Taranis itu sama dengan spektrum ya TAR juga nah setelah kita kita buka kita pilih untuk Arduino nya kita pakai Arduino Pro Mini Arduino Pro Mini kita pakai bantuan FTD ini terus kita pilih untuk port komnya nah kom 3 nah setelah itu kita uploadkan ke ke Arduino Pro Mini nya nah ini jangan sampai kebalik untuk upload nya sekarang kita tinggal klik upload oke sudah selesai dan uploading software dari kitab tadi sudah kita masukkan ke dalam Arduino Pro Mini dan pin nya juga sudah disesuaikan dengan software tersebut nah sekarang yang belum itu adalah untuk pin out nya ya jadi kita butuh satu kabel untuk PPM nya ini kalau di deskripsi di kitab tadi adalah pin 2 pin 2 ini nanti kita keluarkan pin out nya ini terus kita ngambil GND sama tegangan nya sama VCC nya untuk masuk ke sini oke kita lanjutkan untuk nyolder untuk tiga kabel keluar selamat menikmati 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 tinggal taruh sini, terus ditutup agak membuka sedikit, tapi tidak apa-apa oke sekarang kita coba dengan drone yang tadi sudah kita pernah coba ya jadi kalau sudah pernah binding dengan mikro drone mestinya ini tidak perlu binding lagi jadi kita tunggu sampai kelip-kelip dulu oke sudah kelip-kelip, pastikan semuanya ke atas switch-nya, terus baru kita nyalakan nah ini sudah connect ke mikro drone ini nah sekarang saya mau coba connect ke mikro drone lainnya ya jadi ini aku matikan disini dimatikan juga kita coba saya pasang disini kita sambung nah kelip-kelip, kita coba tanpa binding apakah bisa? nah bisa, ternyata bisa juga selamat menikmati oke teman-teman itu tadi tutorial bagaimana membuat remote flash kayak ini menjadi multi protokol yang bisa konek ke mikrodron atau ke drone-drone lainnya yang punya koneksi bayang atau multi protokol jadi buat teman-teman yang merasa tutorial ini bermanfaat silakan share ke teman-teman yang lainnya agar bisa membuat multi protokol dari remote flash kayak Oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya dadah selamat menikmati